Komisi Pemilihan Umum KPU telah menggelar debat perdana calon Presiden 2024 pada selasa malam lalu di gedung KPU Jakarta. Berbagai isu pun kembali muncul dalam debat tersebut, salah satunya terkait dengan HAM khususnya yang terjadi di Papua. Terkait hal tersebut, ketiga Capres memiliki pandangan yang berbeda, baik dari cara melihat kasusnya dan strategi penyelesaiannya. Debat perdana calon Presiden 2024 sukses di gelar Komisi Pemilihan Umum RI pada selasa malam 12 Desember 2023 di gedung KPU Jakarta. Berbagai ide dan gagasan pun disampaikan oleh para Capres pada debat yang mengusung tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Berbagai isu juga kembali mewarnai debat perdana kali ini, salah satunya terkait dengan permasalahan HAM khususnya yang terjadi di Papua saat ini. Ketiga Capres pun menyampaikan pandangan dan strategi yang berbeda terkait hal itu. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berpendapat masalah Papua merupakan permasalahan yang rumit karena di wilayah tersebut terjadi gerakan separatisme. Selain itu, masalah Papua menurut Prabowo juga terdapat campur tangan asing yang ingin Indonesia mengalami disintegrasi dan perpecahan. Penyelesaian masalah HAM di Papua menurut Prabowo tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Namun begitu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi termasuk membawa kemajuan ekonomi, sosial, dan layanan yang terbaik bagi masyarakat Papua dan tentunya penegakan HAM. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melihat permasalahan HAM di Papua terjadi karena kurangnya komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai. Untuk itu, Ganjar menawarkan solusi melalui jalan dialog yang melibatkan semua komunikasi masyarakat Papua untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar. Dan Prabowo pun setuju dengan pendapat Ganjar tersebut. Berbeda dengan Prabowo dan Ganjar, Capres nomor 1 Anies Baswedan menilai permasalahan HAM di Papua dikarenakan tidak adanya keadilan. Untuk itu Anies memandang pentingnya menghadirkan rasa keadilan khususnya bagi masyarakat Papua. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama, kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dan di antaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua. Karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Jadi yang saya katakan saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakkan hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja, apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta saja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita saja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kooperatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kembali kepada calon presiden nomor urut dua untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu ada satu menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar. Ya. Dan saya juga setuju. Harus... Eh, tunggu dulu. Aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi, saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi, inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi, saya pendapat, kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis. Selama debat berlangsung kurang lebih dua jam, terlihat capres nomor urut dua Prabowo Subianto sedikit lebih bersemangat dan lebih emosional dibandingkan dengan kedua capres lainnya. Hal itu terlihat dari bahasa tubuh yang ditampilkan Prabowo, baik melalui ekspresi wajah ataupun gerakan badan saat menjawab pertanyaan ataupun memberi tanggapan dari capres lainnya. Namun begitu, acara debat capres pertama tetap berlangsung dengan kondusif dan aman. Para tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Juli Suwarte dan Ketur Semadias melaporkan.